Selamat! Karena hari ini adalah kali pertama kamu melihat seseorang bisa melepaskan bola matanya, keluar, dan terjatuh di tangannya. Wow! Bola mata bongkar pasang! Tenang saja, karena itu adalah bola mata palsu, alias mata prostetik. Bola mata ini biasanya dipakai oleh mereka yang kehilangan bola mata akibat penyakit atau kecelakaan. Kalau yang ini adalah roket palsu untuk astronot gagal ujian NASA. Dengan budget murah, bisa meluncur bebas. Meski nggak keluar angkasa sih, tapi keluar kompleks. Tapi, hei, serius! Jangan mengaku sudah pernah melihat semua hal di dunia ini jika ternyata hal-hal berikut baru kamu saksikan sekarang. Sudah pernah lihat mobil terbang? Nah, ini aircar namanya. Dari perusahaan Slovakia. Lepas landas pertama kali dari Bandara Nitra dan mendarat di Bandara Brastislava, tanggal 28 Juni 2021 lalu. Tampilannya menyerupai mobil balap. Dilengkapi rear wing menjulang di bagian ekornya. Dengan sebuah tombol, mobil akan bertransformasi menjadi sebuah pesawat terbang mini. Terbang di ketinggian 2.499 meter dari permukaan tanah. Dengan kecepatan 100 knots, aircar ini telah mengubah fiksi ilmiah menjadi sebuah kenyataan. Tapi, cepat-cepatlah mendarat, karena kamu harus melihat kenyataan lain di daratan. Ada mobil dari smart car. Sebuah mobil dengan desain unik. Tidak ada setir dan pedal, karena mobil ini otomatis mengemudi sendiri, alias self-driving. Lampu depan konvensional diganti dengan panel LED yang bisa meniru beberapa tampilan. Bisa menampilkan nama pengendaranya pula. Bertenaga listrik, dan di bagian jok dekat pintu, ada tombol untuk mengeluarkan hand sanitizer. Hmm, bisa membaca masa depan ini. Untuk pengendara sepeda motor, kenalin, ini WMC250EV, sepeda motor pemegang rekor kecepatan darat dengan kemudi hub hidrolik. Tapi, kamu baru lihat kan lubang besar yang ada di bagian depannya? Well, itu namanya V-Air, lubang angin yang didesain untuk memaksimalkan erodinamis dan kekuatan baterai listriknya. Wah, dunia makin canggih ya! Tapi, tetap aja, di dunia modern ini, hal gaib masih menarik perhatian. Cobalah berjalan-jalan ke Seattle, Amerika Serikat. Ada kombinasi aneh antara mesin dan hal gaib, yakni, fending mesin soda paling angker. Terus, berfungsi dengan baik tanpa operator. Gak pernah ada satupun yang pernah melihat orang ngisi stok minuman ke dalamnya. Gak ada petugas yang mengurus dan mengumpulkan koin. Kemunculan awalnya saja tidak bisa dipastikan. Seingat warga ya, kehadiran mesin tersebut sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, seperti jatuh dari langit atau hasil dari sihir. Dengan penampilan mesin ala 70-an, dengan tombol yang mulai memudar. Dengan memasukkan koin, lalu menekan tombol bertuliskan misteri, maka kamu akan menerima minuman yang random. Gak ketebak. Atau, kamu bisa menebak ini ikan jenis apa? Eh, ngomong-ngomong soal ikan, jika piranha bagimu sudah menakutkan, ternyata enggak bagi beberapa nelayan. Karena ternyata, mereka sampai punya cara baru dalam memancing piranha. Yakni, dengan membuat umpan dari daging segar, lalu dicelupkan ke dalam air. Piranha akan menggigit daging tersebut, dan nelayan tinggal menarik umpannya, memanen hasil pancingan sore ini. Namun, sore di kabupaten tersempit di dunia ini, sepertinya seruh ketimbang puisi senja anak indi. Yanjin adalah salah satu kota di Cina, dengan penduduk sekitar 450 ribu jiwa. Yanjin hanya berukuran 30 meter pada titik tersempitnya, dan 300 meter di titik terluasnya. Hanya ada satu jalan di tiap sisinya, dan satu jembatan yang menghubungkan kedua sisi. Kamu nggak akan tersesat, karena panjangnya 62,5 kilometer dari utara ke selatan, dan 46 kilometer dari timur ke barat. Lalu, pernahkah kamu berenang di kolam dengan kedalaman 60 meter? Wow! Di Dubai ya, kolam ini menjadi tempat wisata para maniak selam lho. Berisi 14 juta liter air, bersuhu 30 derajat Celcius, dan 15 meter lebih dalam dan lebih besar dari kolam pada umumnya. Kolam ini memecahkan rekor kolam terdalam di dunia. Di sini, kamu bisa menikmati kota bawah laut, berisi perpustakaan, kamar mandi, hingga game arcade. Jika ingin membayangkan air di kolam itu meluap, maka mungkin mirip dengan bendungan ini, yang airnya memang sengaja dikeluarkan begitu, agar tidak sampai meluap. Tapi, orang yang merekam kejadian ini, adalah orang yang beruntung, berada langsung di atas bendungan, menyaksikan air meluap begitu derasnya. Tapi, kamu pernah lihat pembangunan bendungan sebelumnya? Karena ternyata, di salah satu bendungan, perlu katrol atau pesawat untuk mengangkat, dan menurunkan truk semen ke bagian dasar bendungan loh. Keren kan? Begitulah teknologi, bisa mengatasi beberapa hal. Tapi, apakah seniman grafiti sudah melihat alat ini? Sederhana saja, mesin kipas yang disambungkan ke spray paint. Ditenagai baterai dan capsnya ditaruh di bagian depan kipas. Hasilnya saat disemprot, bisa membuat garis yang tebal dan luas. Mau lihat kreasi lainnya? Nah, ini adalah katana spray paint. Sekali tarik, satu, dua, tiga garis bisa digambar. Itu cuma katana mainan kok, yang ditempelin spray paint, dan cairannya disemprot, melalui selang yang dimasukkan di setiap sisi katana. Hmm, kalau kamu sedih, teknologi bisa mengalahkan gaya tradisional seniman? Oke, lihat seniman ini nih, yang bersaing dengan robot, melukis di media yang sama. Hasilnya? Bagusan si seniman lah. Karya robotnya bagus juga kok, masuk kategori abstrak. Hanya saja, finishing touchnya tetap pakai sentuhan si seniman tersebut. Eh, tapi jangan sentuh tanaman berduri ini pakai tangan, pakai alat saja. Semacam kaktus, ternyata tanaman ini memiliki buah lho. Bisa dimakan malah. Tumbuh di ujung kaktusnya, buah ini berbentuk seperti mengkudu, tapi berwarna orange gitu. Ada juga sih yang berwarna ungu terong. Teksturnya kenyal, rasa buahnya kombinasi rasa stroberi dan kiwi. Manis-manis asam segar gitu deh, katanya. Jenis kaktus ini bernama Pricklyphyr atau kaktus nopales. Dan banyak tumbuh di Afrika. Dan banyak manfaatnya juga lho untuk kesehatan. Kaktus berbuah mah nggak seaneh itu. Mirip juga kok dengan buah naga, ya kan? Nggak seaneh cempedak ini nih, ditumbuhi pisang yang seperti keluar dari dalam buahnya. Tapi ada yang bilang fenomena ini sebenarnya, adalah buah dan biji cempedak, yang keluar nembus kulitnya. Ada yang bilang, itu karena kelebihan hormon. Apapun itu, ini baru pertama kali terjadi kan? Kalau ini coba tebak, pisang jenis apa? Oke, pisang apapun itu, jawaban kamu, salah. Karena ini adalah jeruk sayang, disebut dengan tangan buddha. Dengan nama latin, Citrus Medica Var, Sarkodactylis. Kulitnya itu mengandung minyak atsiri, yang biasa digunakan untuk pijaterapi, perawatan tubuh, rambut, kecantikan, dan penyegar ruangan. Sedangkan jari-jarinya, biasa digunakan untuk asaman ikan, dan campuran salad. Dan, kalau nggak punya alat untuk metik buah berduri, bisa pakai sarung tangan ini nih, yang anti gores. Lihat aja uji cobanya, tangan diris-iris kayak gitu, tapi nggak terluka. Bahkan, saat tangan dipukul palu, juga nggak apa-apa. Dibakar kayak gini, nggak apa-apa. Sarungnya aja nggak ada kerusakan, apalagi telapak tangan kamu. Ya, daripada ditusuk duri, nggak ada yang lebih menyebalkan daripada macet, iya kan? Tapi dengan pembatas jalan yang bisa dipindahkan seperti ini, macet bisa teratasi tuh. Saat arus sudah mulai ramai, pembatas bisa digeser sedikit, membuat jalur baru untuk kendaraan. Membuat tiga jalur seperti ini secara temporer, juga sebuah tontonan yang menarik, bukan? Dan bagi kamu yang nggak punya uang, malas juga nyarinya, dan ogah tinggal di pinggir jalan, kamu bisa mencuri ide Marcio Misael Matolias asal Brazil ini. Sudah puluhan tahun ia tinggal di istana pasirnya, di Pantai Bara, da Tiuca. Istana pasir yang terinspirasi dari arsitek Spanyol, Antonio Gaudi ini, bahkan memiliki kamar tidur dan ruangan-ruangan lainnya loh. Oh, termasuk ruang toko buku bekas yang dijual untuk menghidupi dirinya. Penduduk sekitar bahkan menyebutkannya sebagai Raja Pasir. Menolak sewa mahal untuk rumah yang nggak bisa dipenuhi, ia memilih hidup di pasir. Pagi hari, ia menyaksikan matahari terbit di bibir pantai, dan menikmati senja tanpa perlu memikirkan kontrakan rumah. Nah, apakah semua hal tadi sudah kamu lihat sebelumnya? Jangan sombong. Tunggu sampai aku membuat kompilasi hal-hal baru di video selanjutnya.